Terdakwa Hendra Kurniawan mengaku sempat diminta oleh tim khusus untuk mengakui bahwa ia ikut merekayasa kematian Brigadir Yosua. Hal ini disampaikan Hendra saat diperiksa sebagai terdakwa pada Jumat 13 Januari 2023. Awalnya, Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menanyakan mengenai tindakan Hendra setelah ia mengetahui dirinya terlibat skenario Verdi Sambo. Hendra pun langsung menghubungi terdakwa Agus Nurpatriar dan menyebut bahwa keduanya telah dibohongi oleh Sambo. Hendra juga membantah mengetahui adanya skenario yang disusun Sambo terkait tembak-menembak. Bahkan, kala itu Hendra meminta tim sus untuk mempertemukannya dengan Sambo untuk memastikan dirinya tidak mengetahui skenario tersebut. Pak Hotman, Brigjen Hotman itu menyampaikan, Udah, Nere, ngaku aja nih, Sambo dan aku semua. Hah? Aku semua ini. Sudah cerita semua, kamu ceritakan aja. Saya bilang, oh kebagus dong bang, kalau gitu. Supaya dihadirkannya di sini dengan saya. Bagaimana? Karena saya ditunjukkan peragaan-peragaan di Paminal itu, saya itu udah merekayasa seperti itu. Saya membantah keras. Karena, kalau seperti itu biasa di Biro Paminal gitu. Untuk melakukan pendalaman keterangan saksi terkait peran dan pusing sepertinya biasa. Supaya lebih jelas, ya Pak Sambo dihadirkan supaya bisa disampaikan. Kalau memang dia ini, sudah mengakui. Saya tanya, mengakui seperti apa? Nggak dijawab. Ya sudah, itu bukan tembak-menembak, itu penembakan. Saya bilang, waduh, saya bilang gitu. Yaudah, ini kamu tanggung resiko. Dalam kasus ini sendiri, Hendra didakwa telah melakukan perintangan penyidikan kasus kematian Brigadier Yosua bersama dengan Verdi Sambo. Hendra dan lima anggota polisi lainnya disebutlah menuruti perintah Sambo untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara. Setelah sidang pemeriksaan sebagai terdakwa, pekan depan Hendra akan segera menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Cek Sab Nuntut Umum atau JPU. Terima kasih telah menonton!